Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah video tentang misteri sumur barhut Yang digali jin dan seburuk-buruknya air di dunia Beberapa tempat di bumi masih menyisakan misteri yang belum dijelajahi oleh peneliti Termasuk sumur barhut Sumur burhut ini disebut-sebut bukan digali oleh manusia Tetapi dengan bantuan bangsa jin Bahkan sumur ini adalah sebagai sumber air paling buruk di dunia Burhut sendiri adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini Termasuk apakah di sana lokasi tersimpannya roh orang kafir Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama barhut Hadramaut, Yaman Sumur barhut sendiri dikatakan sebagai tempat awal munculnya kehancuran dunia Dan menjadi tempat paling tidak bisa ditinggali Bahkan tidak ada orang yang bisa tidur jika berada di lokasi tersebut Mengapa demikian dan bagaimanakah faktanya Dari berbagai sumber Sumur burhut ini memiliki luas 100 meter persegi dengan kedalaman sekitar 250 meter Dan dibuat oleh bangsa jin Tujuan awal pembuatan sumur ini menurut cerita adalah sebagai tempat menyembunyikan harta Raja Himyariti Yang memerintah wilayah tersebut Sementara dikutip dari beberapa sumber yang lain Dan berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radiyallahu'an menyebutkan Arwah orang mu'min itu di Jabiyah negeri Syam Dan arwah orang kafir di lembah atau sumur burhut di Hadramaut, Yaman Selatan Rasulullah s.a.w. bersabda tentang sumur burhut yang artinya Sebaik-baik air di atas permukaan bumi adalah air zam-zam Karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit Begitu juga seberuk-beruknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur burhut yang terletak di Hadramaut Seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air Kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat bekas basah apapun di atasnya Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan Jika air di sumur ini memang tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun Sementara berdasarkan beberapa pengalaman orang-orang yang pernah berada di sana mengatakan Berada di dekat sumur tersebut akan mencium bau busuk dan tidak mengenakan Burhut memiliki arti dalam bahasa Himyarkuno adalah kota bangsa jin Seperti dijelaskan sumur ini digunakan untuk menyembunyikan harta raja yang berkuasa pada saat itu Dan menurut Syekh Umar Musaibah yaitu salah satu ulama di kota tali mengatakan Jika di sana memang banyak makhluk dari kalangan jin yang menempati lembah tersebut Meskipun masih banyak perbedaan pendapat tentang sumur tersebut di kalangan para ulama Sumur Burhut sendiri disebut sebagai tempat dikumpulnya roh orang-orang kafir Seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Burhut sebuah lembah di Hadramaut Dan ruh mu'min di Jabiyah Telaga Burhut ada di Yaman dan Jabiyah ada di Syam Ada satu kisah masyur tentang sumur Burhut Lokasi sumur Burhut yang dijadikan tempat berkumpulnya roh orang kafir Dikuatkan dalam sebuah kitab yang ditulis dalam Irshadul Ibad Dahulu kala ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji kebaidullah Mekah Sesampainya di sana ia menitipkan uang sebanyak seribu dinar kepada seseorang yang dipercaya dan soleh Sampai seusai wukuf di Arafah Dan saat ia selesai wukuf lalu kembali ke Mekah Dan mengetahui orang yang dititipnya uang telah meninggal dunia Lalu ia menanyakan uang ditipannya tersebut kepada keluarga Namun tidak ada satupun yang mengetahuinya Laki-laki kaya itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama di Mekah Mereka berkata Apabila separuh malam telah berlalu mendekatlah ke sumur zam-zam Lihatlah dan panggil namanya Jika ia termasuk penghuni surga Niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama Maka orang itu mengikuti nasihat mereka para ulama itu Untuk mendatangi sumur zam-zam dan memanggil namanya Namun tidak ada jawaban Karenanya ia kembali kepada mereka menceritakannya Mereka berkata Innalillahi wa inna ilahi raja'un Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka Pergilah ke tanah Yaman Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama sumur barhut Katanya sumur itu berada di bibir neraka jahannam Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu Jika ia termasuk penghuni neraka Maka ia akan menjawab panggilanmu Maka orang itu pun berangkat ke Yaman Dan bertanya tentang sumur itu Seseorang menunjukkan jalan Dan mereka pun berangkat mendatanginya di malam hari Ia melihat ke dalamnya dan bersuruh Hai fulan Ternyata ada jawaban Ia bertanya Dimana uang emasku? Ada jawaban dari dalam sumur berhut Aku tanam di bahagian ini dan ini Dalam rumahku Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku Galilah pasti kamu mendapatkannya Ia bertanya Apa yang menyebabkan kamu berada di sini? Padahal menurut perasangka kami Kamu adalah orang yang sangat baik Tiba-tiba masih terdengar jawaban dari dalam sumur berhut Jawaban tersebut adalah Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir Aku menjauhinya Dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini Dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih Tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Abu Daud At-Termizi dari Jabir bin Mu'tim Dan kisah singkat tadi adalah ganjaran akibat memutuskan tali serat rahim Meskipun anda rajin beribadah Maka jika memutuskan dan tidak peduli dengan saudara Maka anda akan termasuk orang-orang yang kafir Maka anda akan termasuk orang-orang yang akan berpenghuni di dalam sumur berhut itu Seperti dikuatkan dalam sebuah firman Allah SWT yang artinya Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kejahatan Al-Quran Surah Al-Ma'idah Dan demikianlah video singkat ini tentang sumur berhut Dan kisah-kisah yang terjadi di sumur berhut itu Mudah-mudahan dari video singkat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh